Terima kasih Yang rencananya akan dibuat oleh Bio Farma masih terus berlangsung Rabu pagi pun setidaknya 16 relawan kembali diambil darahnya Dan dicek fisiknya untuk mengetahui kondisi tubuhnya Salah seorang relawan Ali menyatakan Di dalam klinik kesehatan UNPAD tersebut dirinya diperiksa secara fisik Mulai dari pernafasan, tensi darah hingga berat badan Setelah itu diambil darah Ini adalah yang kedua kalinya cek darah dilakukan Ali yang berprofesi sebagai wira swasta pun mengungkapkan Setelah disuntik entah vaksin atau placebo yang pertama Dirinya tidak merasakan efek samping apapun Pada penyuntikan kedua dirinya merasa ngantuk di hari pertama Suhu badan naik di hari kedua Pegal-pegal di hari ketiga dan kesemutan di hari keempat Tapi setelah itu dirinya tidak merasakan efek samping apapun Pemiksaan fisik mulai dari pernafasan, tensi darah, berat badan Kemudian setelah itu diambil darah Ini sudah yang keberapa kalinya Pak? Yang apanya? Pengambilan darahnya? Pengambilan darah yang kedua Pak, pas disuntik vaksin itu ada gejala apa sih Pak sebelumnya Pak? Saya tidak tahu dia dapat faktis atau bukan kan Tapi yang kedua itu Kalau yang pertama tidak ada gejala apa-apa Yang kedua itu ngantuk Kemudian juga di hari keduanya itu Anget tapi tidak demam Masih di angka 37 Di hari ketiga itu ada pegal-pegal Hari keempat semutan Udah itu kelima kesana gak ada Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan Setelah dua kali disuntik vaksin Dirinya justru merasa lebih sehat Saya menghadap perubahan saya sehat Olahraga tiap hari Kemarin pagi jogging, malam badminton Kemarin terlihat masih segar, benar Pengumuman bulan depan Apakah karena faktor vaksin saya juga tidak tahu Tapi intinya bulan Desember Saya akan datang terakhir Diambil darah Darah akan dicek Dan diumumkan apakah mengandung 90% Antibodi Maka kalau iya Layak untuk diproduksi masal Sehingga Mayoritas penerima vaksin di Indonesia Akan datang dari vaksin Bio Farma Dimana saya menjadi rela Ali pun menyatakan Tidak ada kekhawatiran dalam dirinya Terkait efek samping vaksin tersebut Dirinya pun menjadi relawan Karena ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat Dan tahu apa yang dihadapinya Budi Hartati Bandung TV